Hai kita baru cek out nih hari ke 10 ya Ayo kita lihat pemandangan Swiss untuk terakhir kali ya kamu sedih nggak kamu ah oh penonton penonton mah kakak namanya bisa sedih ini sebenarnya itu bagus cuman agak nyesek sih bayar hotelnya jadi abis ini kita mau otw ke Milan tapi lewat spiess dulu how do we spell it spiess spiess jadi ngomongnya spiess walak spiess spiess bukan bahasa Jerman ya kalau bahasa Jerman bahasa Pancis bahasa Italya ayo sekarang kita naik mobil nih pipip dulu latihan aja dulu mobilnya nanti ah hongi ya ada yang masak gitu di sini tempat airnya tuh ada gambar Dragonnya gitu bagus banget deh sayang berarti nanti kalau hujan air itu keluar dari mulut Dragonnya itu gimana sekarang udah jam sepuluhan 10-15 ya sekitar jam segitu kita baru keluar nih kita mau jam dulu di di taman karena aku mau cipuk-cipuk walaupun gak yakin airnya bisa dipakai buat cipuk-cipuk karena lagi bulan Oktober jadi airnya enggak terlalu tinggi kakiku nggak akan nyampe buat cipuk-cipuk jadi kita tunggu aja di taman sambil melihat pemandangan ya kan overall di interlakan sih enak ya kecuali bayar hotelnya anjir di sini hotel ngari murah apalagi aku belinya last minute kayak seminggu sebelum hari booking jadi ya sudah lah ya adanya yang agak penghalan dikit kita akan anaknya fleksibel banget nih Hai jadi tapi pemandangannya bagus lebih ke alam Hai bukan kota kalau Zurich kan City Center ya ya nggak Pak eh mana-mana ya Zurich kan kota kan kayak per eh ya ini City Center maksudnya perkotaan gitu tuh bagus tuh Oke ini tawaran terakhir Hai mobil Torinox ke Hai ayam Swiss handforged knife anjay-anjay-anjay-anjay-anjay-anjay-anjay-anjay-anaya-an Hai apaan gimana covernya doang dari batu yang itu tuh aja tuh telpon �katrox Knight anjay Hai atyata ya-anjay-anjay-anjay-anjay-anjay-an ос CP2 nih melihat Iya, koreksi. Ini kita bisa nyeberang gak sih tuh entrancenya. Depan oke. Yalah. Duduk aja tuh disitu. Oh iya. Disitu. Nah dibawah situ tempat cipuk-cipuk. Nah ini tangan saya penuh nih. Gak bisa nunjuk. Wah ininya belum di asfal. Gak bisa daratannya itu semua. Kalau ke tempat duduk yang ke kanan situ. Udah beda sih bukan. Bukan asfal. Alamat mau duduk-duduk tidak bisa deh. Sudah kita usaha dulu. Hai. Kita sudah parkir. Lihat bapaknya parkir disana. Ya. Ya. Jadi. pengen nyebur ke air ini. Karena airnya tuh sangat teramat. Bening. Sebening hatiku. ini boleh masuk gak sih. Ini boleh masuk gak sih. Should be ini. Eh boleh anjir. Bisa guys. Bentar tuh. Bisa. Wah. Aku masuk. Nah ini. Ini adalah tempat kita bisa cipuk-cipuk kaki. Oke. Jadi. Di bawah sini nih. Kalau lo. Buka. Sepatu. Kendal. Apapun itu. Les kaki. Terus kalian duduk. Kalian bisa cipuk-cipuk. Nanti aku dimarahin empat. Gak pake. Cipuk-cipuk gak ya. Tapi aku pake sepati. Kayaknya gak bakalan muat deh. Ke kaki aku. Gak muat coy. Biasanya nakal. Biasanya nakal sikit. Nih. Gak muat anjir. Ya. Belum masuk sih. Cuman. Kayaknya pun. Oke. Walaupun gue kan kenceng ya. Walaupun gue kenceng. Tuh. Kagak bisa cipuk-cipuk. Jangan. Jangan lama lama. Aduh. Ganti dibalik bapak. Aku takut kecebur. Takut. Takut. Bapak disitu. Bapak kita tidak melihat. Bapak kita tidak melihat anak kalangan. Makasih. Cip. Nah duduk-duduk aja sih. Punya bagus banget. Eh. Adang paragliding lagi. Ini gue heran udah. Paragliding itu dia model sendiri gak sih? Punya alatnya sendiri itu kan. Para gliding berapa ya? Banyak begitu Ya Allah Tasha maaf Biar dipanggil Main film Mission Impossible Sudah Kita Cabut saja Dari air Yang terus memanggil Ayo Tasha nyebur Ayo Tasha nyebur Oh di mana Aduh Disini tuh Itu banget ya Bening Jadi gini Terus ini aku puter Nah gitu caranya Begituloh Tapi ini adalah salah satu attraction Kayaknya kalau summer Bakalan bisa cipuk-cipuk kaki Di situ Ada bebek Lagi Mandi Tuh bebek pagi-pagi aja mandi Masa kamu enggak Siap Tadi aku berusaha cipuk-cipuk Enggak bisa Kakinya enggak bisa Nyampe Lihat bunga Bunganya kok kayak Berry gitu sih Bulet-bulet Boleh kita Tanya aja Tuker tambah Biasanya Salah satu Merk yang lain Bisa soalnya Tuker tambah Oke Sepatunya Sudah bapak kek Terusak ya Cebel ya Lihat nih Lihat siho Mengikuti tasya Satu lagi juga Anjir Tidak mudah Bukan menjadi suamiku Ini adidas Yama moto Limited edition Iya Nanti kita Jahit Sepatuku udah dijahit Kok ngasal sama si Mami Nah nih Sepatuku udah dijahit Saking Takutnya ini Rusak Jadi Sebelum jalan Saya jahit dulu Sepatu saya Karena Kan Semenjak corona Kita gak jalan-jalan lagi ya Jadi sepatu gue tuh Kayak udah nganggur Dua tahun Terus Baru dipake lagi deh Sekarang Ini sepatu Mirip Badan Ikan You Enak Eh Gak boleh itu orang Ke kamu aja Yaudah Abis ini kita langsung Truknya bagus ya disini ya Kalau truk disini milik pribadi tau Ada perusahaan ya Males latihan Beli mau beli truk Gitu sayang Kamu tau dialog itu gak Males latihan Mau beli truk aja Nah disini kita ke stasiun itu Interlaken Oost Yang ujung sana tuh Buat naik kereta ke Milan Kemarin kita udah beli tiket Tiketnya berapa? 23 Swiss franc Seorang Dua berarti 50 Gak Gak 46 dong 27 Gak Oh 27 Aura 23 Seorang Ya oke lah Karena kita punya Swiss pass Jadi lebih Discount Perjalanan ke Milan Sekitar 3 jam Samping Sampai sana jam 3 sore Habis itu check in Airbnb Sampai ketemu di kereta Hai Kita udah sampai Spies Ini di Platform 3 Dan Akanku kasih lihat Pemandangannya Hai Tadi kita udah sempat ke bawah Buat Nyari tahu Dimana Platform Our next train Ternyata di 3 juga Udah ke bawah Ke atas lagi Sudahlah ya Ini aku disini Sendirian Karena Bapak K Dia Fuh 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 Dan aku Sini sendirian Bersama dengan Koper Koper Kopernya cuma ada dua Tenang Tara Cuma ada dua ini Di dalam ada Koper cabin Jadi Dalam sini tuh ada Koper yang kecil itu loh Jadi biar kita ringkes Bawanya Nah gitu aja Habis ini kita naik kereta ke Spies Kayaknya aku sama bapak Kayaknya aku bakalan Misah Karena tempat duduknya Misah Gak ada yang barengan It's okay Berarti ini adalah stop terakhir Aku ada di Swiss Sedih gak sih Sedih ya Cuma ya sudahlah Aku gak kuat Lama-lama di Swiss Kayaknya Maham Sumpah bayar apa-apa Pake Swiss franc Tapi emang ya Relatif sih sebenernya Kalau mau murah dan mahal Tapi aku masih Tidak menyesal sih Tinggal disini Tiga malam Karena Kemandangannya tuh Bagus banget Depan hotel aja tuh Bagus Jadi Very nice experience Sudah Nanti Kita lanjut lagi Kalau sudah sampai Milano Centrale Hai semuanya Kembali Bisa menyesal disini Dan Terakhir kali Kita update itu Kan Saya masih Di Stasiun Spies ya Habis itu Dari Spies Gue naik kereta Ke Centrale Milano Centrale Anjir Itu pas Naik kereta Aji Itu ye Kita salah gerbong Kita naik ke gerbong Empat Mesti denunggu satu stasiun Yang Lumayan lama banget Gak bisa gue dokumentasi Karena tangan gue udah Penuh banget Sama bawah Habis itu Pas Nyampe di stasiun yang baru Eh The next station Cuma ada Apa Dia tuh cuma berhenti Dua menit Jadi di dua menit itu Kita langsung kayak Gue sama bapaknya lari Ke gerbong Berikutnya Habis itu nyari tempat duduk Sama naro Suitcase kita ini Udah kan Udah bisa duduk Udah bisa tenang Sampai Milano Centrale Asal lo tau Isinya Milano Centrale itu Udah kayak tanah abang Anjir Rame banget Gue ampe Gak ngerti lagi Gue gak bisa Ngeluarin DJI gue Gue gak bisa Ngerekam apapun Even Buka HP ini aja nih Gue mesti kayak melipir dulu Biar Gue tuh fokus Karena Saking rame nya orang Disitu Saking rame nya orang Disitu Anjir Terus kita nyari Tiket Nyari metro Udah gitu Mana kagak dingin Lagi Disini Pokoknya Kewes banget Gue Udah gak bisa Buka Kan ini kamera Gue taro di dalam Gue kan pake jaket gitu kan Terus ada kantong Kantongnya kan gue Kunci gitu Kayak ada Apa sih kancingnya gitu Itu kagak gue buka-buka Anjir Gue Gue takut Karena Apa ya Gue menyadari bahwa Saya sudah tidak di negara Yang tidak Se Aman Yang kemarin Jadi ya Sudahlah ya Yang penting Kita sekarang Sudah berhasil Oh ya Mana tadi Tiketnya Kita berhasil Mendapatkan tiket Biar bisa muter-muter Di metro Taram Buat satu hari Besok beli lagi Harganya 7 euro 7,6 Ya oke lah ya Buat muter-muter Besok juga Mau beli lagi Terus kita baru Nyampe Airbnb itu Sekitar jam 4 Nanti Akan saya Kasih liat Airbnb-nya Kayak apa Gue Gak bisa Buka Di C.I. Gue Gak bisa Buka kamera Dan ngerekam semuanya Karena Belum tau Medannya kayak apa Dan Belum tau celah-celahnya Kayak apa Gitu loh Mungkin besok Bisa kali Kita Apa Ngerekam Tipis-tipis Sekarang jam 10 Dan gue makan nasi Baru mateng Anjir Enak banget Gue makan nasi Baru mateng Karena Lagi dapet Lo rasa Pengen makan Malem Makan nasi Baru mateng Kayak beda Gitu loh Saya butuh Mecin Udah touchdown Di Airbnb Habis itu Gue keluar Beli Koper baru Koper gue Pecah Bukan koper gue Si Kopernya Norman Habis itu Sepatu bah pake Juga udah Mangat Gitu kan Dikit Gue udah beli Sepatu baru Belum nemu Lagi Habis itu Kita makan Maaf Gue tuh Lupa Gue beli spontini Dimana Ini Seinget gue sih Gue beli spontini Itu di Milan Apa di room Kok tempatnya beda ya Anjir Udah Dapikin banget gue Ini pokoknya Nggak enak Nggak kayak dulu Pas gue makan Kayaknya emang Mesti Di pusatnya deh Ngecewakan Terus gue pengen Ngajak Bapak kek makan Di restoran Gitu kan Restoran buka baru Jam 7 malam You know Bapak kek Sudah merang-rang Lapar Dari jam Berapa Kita keluar Jam 5 Kan Bapak kek Ya kan Kagak makan Siang Udah gue bilang Di kereta Mau bekel Adih Malam Bilangnya Adih Jaludah Sampai Airbnb Baru makan Dan ternyata Bener kan Nggak ada waktu Bapak sudah merau-rau Makan Pengen makan Jam 6 30 Kita nyampe Restoran Itu Belum buka Yaudah Kita nyari yang fast food Dapetlah ini Spontini Pas gue Gue berharap Spontini Yang zaman dulu Gitu kan Kayak Kayaknya Ini bukan Spontini Tempat gue Makan Terus Pas makan Itu Kayak Kok begini Saya kecewa Tapi ya Sudahlah Sempat ke Carrefour juga Terus Habis itu Balik lagi Ke Airbnb Kita berdua Bangong Ada kali Dua jam Sampai akhirnya Mandi Kayaknya gue mandi Itu jam Sembilan Something Pokoknya udah malam Banget Hanying Capek banget Terus Kayak Panas banget Terus Kayak Orang Banyak banget Gue semakin tua Semakin menyadari Kayaknya gue Kalau liburan Harusnya gue Ketempat terpencil Aja Kayak Ribu banget Ancer Banyak banget Orangnya Itu Itu Duomo Aduh Udah Kayak Tanah Abang Rame banget Gue sih Gak yakin Bakalan Mau Keliling-keliling Kota Milan Tapi Gue pesen Ini Airbnb Empat Malem Ya Pikiran gue Milan Ya kotanya Paling gede Inup disini Aja Kali Abis itu Nanti kita Keturin Kemana Tinggal Naik Kereta Abis itu Boleh lah Jalan tipis-tipis Di sekitar Milan Ya Elah Rame banget Maaf Pusing banget Gue ngeliat orang Anjing Tapi oke lah Disini ya Makanannya Murah Sampai lu Masuk restoran Itu kayak Kayaknya Saya tidak akan Menghabiskan 100 euro Sekali makan Disini Beda banget Gak kayak Waktu di Swiss Sudah Sekian cerita Dari saya Mendingan Sekarang kita Airbnb Tour Tipis-tipis Let's go Bapaknya Udah bobo Gak bobo Tadi gue denger Suara ketawanya Dia Tapi Kamar Saya skip Oke Kita mulai dari Itu pintunya Oke Keliatan Gak Ini Tangan gue Gak bisa dipakai Gue tunjukkan Satu lagi Itu pintu Tadam Ya Sebenarnya Tidak Gak Gede-gede Aman Tapi Oke Lah Itu dapur Sofa TV Kayaknya ada Netflix Juga disini Lumayan Buat nonton Itu suitcase kita Anek aja Halo Ya Ini dapur Ya Tau Berantakan Ada kulkas Yang Kau nong kulkasnya Itu kulkas Udah rapi Ditata Kayak Gini Oke Terus The perks Kenapa Gue Pengen Tinggal disini Adalah Ada batap Ini sumpah Ini penting banget Gue gak peduli Batapnya Yang kayak Gimana Modelnya Yang penting Gue bisa berendam Disitu Titik Kaki gue Bekel Anjir Ada bide Bidenya Bule Anjir Ya Lo tau kan Caranya gimana Ini diisi Pakai air Abis dulu Cepok Gitu Dari bawah Buset Bide jaman dulu Banget nih Kagak ngerti Lagi Terus Terus Sama Yang penting Adalah Apa Ini Inilah Yang penting Yang paling penting Kedua Adalah Masin coci Yang penting Ada masin coci Tara Berikut detergennya Sebenarnya sih gak masalah ya Gue beli Cuman ya Anjir wangi Cuman ya Sebuah nilai plus Kalau dia bisa menjadi Yang an kue detergen Udah segitu aja guys Ayo kita kembali lagi Makan mie Eh anjir Bukan makan mie Mienya udah habis Mienya udah habis Gue tambahin sosis By the way Kamu liat Makanan Cravingan malam gue Karena disini gak ada seplak Jadinya Ini saja coy Pake kermes Bodo amat Yang penting Cravingku terpenuhi Tidak segitu aja guys Besok Harus jalan-jalan lagi Semoga besok Jadi hal yang menyenangkan Dan semoga Bapaknya tidak canggel ya Mengikuti saya jalan-jalan Sabar Bapaknya Gue yakin Norman kakinya udah bokel banget Tapi Ya buat mie tercinta Apa sih yang enggak Besok untuk hari ke Sekarang hari ke-10 Besok hari ke-11 Yay Stay tune lagi Lihat besok kita kemana Thank you for watching Dadah Selamat menikmati Selamat menikmati